assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alvarim oke jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial tentang aku laku nah disini kita akan membahas salah satu fitur yang ada di aku laku kalau kalian tahu di shopee di lazada di tokopedia disitu ada beberapa fitur yang hampir sama dengan aku laku nah disini kita akan membahas yang sama sih menurut saya ini sudah ada ini namanya Nah kalau kalian yang belum tahu ada fitur yang namanya wishlist nah disini saya tunjukin aja langsung kita buka aja dulu aplikasi aku lakunya nah disini kita enggak usah basa-basi lagi namanya kita langsung aja masuk ke pembahasan Oke disini misalnya kalau kalian itu suka beli apa yang misalnya eh apa ya iPhone 17 lah kalau kan itu lagi cari iPhone 17 nah kemudian tinggal kalian pilih aja bareng yang pengen kalian wishlist atau kalian suka enggak lah kalian favoritkan lah ya kalian pilih aja salah satu dan tinggal kalian kalian lihat-lihat dulu kalau emang kalian udah serb jangan dibeli dulu tahunnya Nah kalian tinggal tambahin aja ke wishlist kita ini nah sampai muncul warna biru sampai berubah warna biru sampai berubah menjadi warna merah kalau sudah berubah menjadi warna merah tinggal kalian cari-cari aja barang-barang yang kalian inginkan lagi yang ibaratnya kalau kita di mall kita Wah aku suka sama ini ya berarti mindset kita bakalan teringat terus kan jadi favorit gitu terus kita lihat lagi bareng-bareng lagi Oh saya juga suka ini nah masuk lagi ke penset kita jalan-jalan lagi ketemu lagi bareng Wah aku suka ini juga Nah masuk ke mindset Nah pas kita kembali kita benar-benar cari Oh saya lebih suka yang ini ini daripada yang itu Nah jadi begitulah yang mencet dari fitur wishlist ini Oke nah terus kalau kalian yang pengen menambahkan lagi tinggal kalian tambahin aja seperti ini ya Nah kalau udah menurut kalian udah 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 banyak nih wishlist saya tinggal kalian klik aja di bagian personal lemnya klik personal kemudian kalian lihat di bagian wishlist ini disini langsung aja klik produk nah disini bakal muncul semua barang-barang yang sudah kalian tambahin ke wishlist kalian Oke jadi bicaranya itu simpel banget tinggal kalian ikutin aja tutorialnya kalau kalian masih bingung kalian bisa komen aja di kolom komentar Oke Oke teman sampai jumpa di next video bye selamat menikmati